Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, apa pelajaran hari ini anak-anak? Akan terpuji Bagus, benar Nah, kemarin bapak itu telah, ya sebelumnya, mari kita di siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan Basma Brahma Satu, dua, tiga, Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan bacaan Bas Al-Basmalah tadi, bisa membuat kita melancarkan pelajaran kita Oke, hari pertemuan sebelumnya, bapak kan telah mengajarkan, memberikan materi tentang akhidat, ahlak terpuji, iya kan? Iya pak Bagaimana? Sudah mengamalkan ahlak terpuji? Sudah mengamalkan ahlak terpuji? Ya, Mas Gading bagaimana? Sudah mengamalkan ahlak terpuji? Oh, benar, benar, benar Iya memang Oh iya, Mas Udin kemarin itu nggak hadir? Hmm, bagaimana? Sudah sembuh? Sehat? Ya, yang lain dijaga lagi ya, kesehatannya dijaga Sekarang lagi musim pancar oba Ya kan, peralihan antara musim, itu bahaya itu kalau kita tidak menjaga diri kita Oke, nah Sekarang Kita akan mereview lagi tentang apa itu ahlak Kemarin apa? Ahlak terpuji ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ahlak Ada berapa? Yang pertama apa? Ada berapa? Ya Terjala Puji Sama Yang satunya Nah Begini Bapak kemarin kan mau apa? Ada sebuah itu kan Membuat Bukan Membuat sebuah Peran Ya kan? Kelompok antara tiga-tiga Sekarang Bapak akan mencontohkan lagi Ini, seperti ini Misalkan Bapak kan Sedang ada ujian Eh, sedang ada Ini Apa? Mengerjakan tugas Ini Pulpen Mas Udin Tahu Mas Udin? Mas Udin itu punya pulpen dua Pulpen dua Terus Waktu Bapak menulis Wah Tintanya udah mati Udah habis Pinjem Mas Udin Ada pulpen berapa? Wah ada dua Enggak Ceritanya Ceritanya ada satu Ceritanya ada satu Terus Bilang ini Dia itu Dia itu Gak memberikan Gak memberikan duanya Tapi bilang Cuma ada satu Bila gitu kan Ada pulpen berapa Mas Udin? Cuma ada satu ya Oh yaudah Terus bilang Sampai ketemu Nah Ini adalah perbuatan apa? Coba anak-anak Lerjawa Kenapa? Sepul Ya Bagus Nah Ini kan sebuah Sebuah contoh Sebuah Ya bagus Apa tadi medit kalau bahasa Indonesianya? Beli Ya itu Gak boleh Kita harus menjauhkan dari Ahlak yang Seperti saya itu Nah Sekarang Bapak akan membagi sebuah kelompok Kalian Melanjutkan kemarin Kemarin kan baru Berapa orang yang Maju Tampil Mbak Rizka doang ya? Doang mas Oh iya Mbak Rizka Mbak Rizka saja kelompoknya Sekarang dibagi lagi Kita bagi ke empat Kelompok Ini Satu Dua Tiga Eh Mas Gading Kenapa? Nah Ini Satu Dua Tiga Satu kelompok Pilih Satu saja mas Ayo Ayo Nah Satu Dua Tiga ini Nah Terus ini Satu Dua Tiga Ya Satu Dua Tiga Empat Nah Gak apa-apa Nah Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Oh iya iya Sama di belakang Satu Dua Tiga Pilih Pilih Ayo Kita Kita Main cepat Nah itu dibaca Jangan sampai Jangan sampai Terlihat oleh Teman-teman Ah Enggak Itu grafiti Nah Itu ya Oh grafitasi Itu nanti Nanti di Praktikan di depan Seperti tadi loh Kan Bapak sudah mencontohkan Tadi tentang ahlak apa Coba Enggak Maksudnya yang Mas Udin sama Saya Lakukan itu Ahlak apa Nah Sekarang kalian dibaca itu Terus Buat sebuah Seperti tadi Seperti Bapak yang Udah Ayo Terus Yang lain Yang lain Yang lain memperhatikan Dan Tulis Apa Tentang ininya Hikmahnya 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 Terus Akibat Kalau misalkan Ahlak tercelah Jadinya apa Akibat Hikmahnya Hikmahnya Selain itu Kita akan Ini akan menjadi Ulangan Ulangan harian Nanti jadi Ya sudah 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 Ayo coba Kita apa itu namanya yang mau berani maju duluan siapa angkat tangan ayo yaudah masa mau balonku lagi balonku ada lima ya kan sudah siap pak sudah siap ya sudah maju ayo 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 langsung ayo maju maju yang lainnya menebak nanti ada hadiah loh bener ini ada hadiah bohong itu dosa ayo 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 yang lain diperhatikan ayo maju ayo yang lain yang lain memperhatikan kalau bisa ditulis apa hikmahnya ya bagus bagus ya apa kamu punya kamu apa apa yaudah langsung dimulai satu dua tiga langsung nanti yang lain menebak tapi menebaknya nanti dulu sebelum bapak tunjuk itu itu baca apa gak yaudah 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 yuk coba ada yang bisa menebak yaudah 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 tolong menolong oh salah apa apa coba apa jujur 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 kenapa kenapa nah kan bisa menolong itu dari situ itu apa itu itu apa itu kan jujur oh jujur dia tuh jujurnya dari mana nanti dulu jadi begini jadi begini dia itu pinjem uang ke mas mas siapa mas gading sama itu pinjem uangnya ada gak oh ada nah kan jujur ada ini di pinjemin begitu bagus ya kamu juga bisa bisa dari tolong menolong juga bisa oke mas gading tunjuk kelompok siapa 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 mbak siapa ayo sedangkan dipresentasikan ayo 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 waktunya ayo 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 nanti ada hadiahnya loh ini tak apa tuh Hai apa pa uang iya 1,2,3 nah gak stef pomong di Wo eh yang lain dilihat ini oh ya coba Ria terus nanti dulu dari dua contoh tadi tuh yang pertama apa tadi Mas Gading jujur hikmah dari jadi jujur apa disukai teman udah satu saja dulu disukai teman kalau misalkan akibat dari perbuatan yang dipraktikkan apa 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 oh ya di penci oh iya anak-anak jadi kalau waktu bapak menulis itu sambil ditulis ya karena apa ini ada sebuah ilmu ilmu itu seperti ilmu itu seperti buruan seperti apa seperti hewan hewan buruan kita kalau misalkan kita dapat buat hewan buruan kok enggak kita ikat tulisan ini adalah sebuah ikat yang buat ikatan kalau enggak kan ini misalkan kita pakai perangkap itu loh nah gitu kalau enggak diikat nanti itu bisa lepas jadi untuk mengingatnya kita menulisnya oke nah terus sekarang sekarang coba kita apa namanya eh ada yang bisa menyebutkan ahlak-akhlak terpuji itu apa saja angkat tangan angkat tangan dulu ya ampun menolong terus amanah nah udah tiga terus ahlak tercela dari putra kita jujur iya angkat tangan angkat tangan ya Mas Sedin Mas Sedin bagus durhaka siapa yang durhaka jangan sampai ya nanti dulu apa itu Mas Sedin dua lagi nah ya terus ya ini pelajaran ini ya sudah mungkin enggak enggak bapak ini ini hanya apa meningkatkan pemahaman dari yang sebelumnya ke yang sekarang ini ya sudah nanti di pertemuan berikutnya nanti ada apa itu lagi apa itu namanya nah sekarang ya ingat sebentar lagi ada ujian 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 jadi di pelajari lagi itu kemarin kan seharusnya sekarang ulangan tapi mundur ada karena ada sesuatu ini jadi mundur lagi besok di minggu depan oke dibaca lagi jangan sampai jangan sampai nanti waktu ujian kok nggak ingat itu pelajarannya mudah loh ahlak terpuji dan tercela sudah oke wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh soalnya enggak keluar ini nggak keluar di bodoh